Hai nama lengkapnya Semen siapa Hai namaku Novi Yunita Novi Yunita Novi Yunita ya asalnya dari asalnya saya dari Cilacap Jawa Tengah Indonesia Cilacap Cilacap itu sama Kroya berapa menit Cilacap sama Kroya itu deket ya tapi untuk menitanya saya belum pernah ngitung jadi mungkin saya no comment jadi temen-temen orang apak orang apak orang kepenak mbak sih ngerti nggak usah nanya sama mereka kan sampe yang saya tanya oke fokus sama yang nanya bukan fokus sama orang lain Oke jadi kayak gitu ya aku lagi belajar nih guys cut cut oke lagi lanjut ke luar negeri pertama kali tahun berapa pertama kali ke luar negeri itu tahun 2012 bulan April 2012 ya 2012 kemana Hai pertama kali luar negeri atau ke Hongkong luar negeri saya tanya luar negeri itu 2008 itu pas aku baru lulus SMA tapi belum dapat jasa kemana ke Singapura dulu ngapain kerja jadi dulu cita-citanya aku pengen kuliah tapi berhubung enggak ada belum ada rezeki jadi aku harus nyari harus nyari duit gitu sama orang ke aku tuh ceritanya tuh belum boleh keluar negeri tapi berbakal keresak itu waktu dulu aku punya punya tas tapi langsung robo aku diem-diem pergi ke Jakarta gitu punya cuma punya tas keresak kayak gitu kayak gue inget kayak gitu sekarang sekarang dari saya coba disapa dulu penontonnya dari atas dari atas makasih ya disapa dulu Hai assalamualaikum teman-teman semuanya makasih yang udah gabung ya disebutin namanya satu persatu dibaca dia Lofa Alana Delia dan Rahayu Gemini selamat malam semuanya selamat bergabung hari ini punya ya Kak Novi lagi belajar public speaking sama gurunya Pak Sandro jadi kalian menemani saya aku kadang saya kadang aku nih nah dipastikan sekarang dipastikan dipastikan sebaiknya menggunakan saya baiknya menggunakan saya ya kalau sampai ngomong aku itu kalau ruangnya tidak di publik oke aku kamu aku kamu itu tidak di ruang publik misalnya sendiri sama sayangnya aku kamu yang nanya FB-nya apa nah FB-nya Japanese Angel Studio nah itu di Sapa Halo Kak Yuni Sujana Hai hari ini Kak Novi lagi belajar public speaking belajar YouTube ya belajar bikin YouTube tapi karena bahasa perbahasan ku yang kurang bagus jadi aku harus belajar saya harus belajar menata bahasa ini sampai saya tadi menyampaikan Kak Novi jadi kalau orang Jawa kalau orang Jawa itu membahasakan dirinya sendiri itu tidak boleh mener itu tidak boleh jadi saya-saya saya sekarang lagi belajar itu lebih enak daripada Kak Novi yang nyeluk yang manggil Kak Novi itu orang lain bukan sampai yang ngomong sendiri tadi saya sampai enggak pernah bilang Kak Sandro Mas Sandro aku kan enggak pernah ngomong kayak gitu yang saya ngomong saya Sandro saya selalu begitu saya berarti saya saya Novi atau Mbak saya lagi belajar itu lebih enak didengarin dibandingkan bilang kakak gitu ya soalnya kalau yang diajak ngomong itu ternyata kita lebih tua itu dibawa siapa lagi yang nasya Allah nah selamat malam Kak Prinses Mbak Sri Mulyani Stephen Q Kak Yuni Tiara Pamungkas yuk kita belajar lagi kebawah lagi tadi nah yes oh Kak Yunem ya kita belajar menata bahasa ya jadi seperti itu bersama guru kita ya Mas Sandro Jabrik Pongsa paling ganteng Saen Dunyodewe Kalingling selamat bergabung Oke sekarang kalian yang mau ditanyakan teman-teman Haruka hadir Haruka hadir apa lagi ya nih yang nanya balik tadi Singapura kan Singapura terus di Singapura kerja terus akhirnya sekarang pertanyaan saya sama orang tua kan enggak ke luar negeri ke luar negeri emang orang tua Samen enggak enggak berada jadi intinya tuh saya tipikal jaman dulu tuh anak yang malas jadi enggak mau ngebantu orang tua jadi kita nggak ngerti bagaimana sih kayak rumah kehidupan rumah tangga tuh siapa ngebersihin nyapu nyuci piring kayak gitu tuh males banget kan namanya juga anak-anak lah maksudnya anak remaja yang sedikit bandel kemudian tiba-tiba memutuskan ke luar negeri padahal aku sendiri belum pernah saya sendiri belum pernah punya pengalaman bekerja jadi merupakan suatu loncatan yang terlalu tinggi gitu nah tapi karena mungkin bandel ya jadi berarti sampai bandel tetapi intinya itu saya pengen sekolah cuma memang keadanya yang enggak memungkinkan anak-anak remaja gimana secara materi kan kenapa ya memang nggak punya duit enggak punya duit kan anaknya banyak tapi kan anaknya banyak berapa lima sama aku jadi zaman yang keberapa anak yang kelima anak yang ketiga nah jadi secara secara nah jadi pengen lah ke luar negeri seperti pengennya duitnya langsung banyak gitu kan tapi kita belum tahu kok negara luar itu seperti apa jangankan negara luar kita nggak pernah kerja sebelumnya ya kan nah sedangkan yang namanya apa tuh yang yang bawa orang namanya apa tuh sponsor ya sponsor-sponsor kan taunya kan kalau ada orang yang mau itu duit mah jadi cepet-cepet aja sama mereka diurus dan jadi sampai datang sama sponsor datang sama sponsor jadi kan istilahnya tuh nah istilahnya Hai terlalu dinilah terlalu memaksakan diri untuk keluar negeri umur berapa itu itu 18 tahun jadi 18 tahun enggak ada pengalaman apa-apa kemudian keluar negeri jadi kaget gitu you know terus terus tapi bisa 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 empat tahun bisa empat tahun Novi juga satu kelas sama Mas Sandro ada yang nanya tuh adeku enggak katanya satu kelas enggak bukan satu kelas aku lagi belajar kelas nih dek dan Novi namanya enggak ada orang kepo-nya ada orang yang kepo oke lanjut Hai mending dimatiin aja deh gimana enggak usah dimatiin aja deh daripada enggak mau di kepoin jadi ini yang yang beleset kalau ada yang kepo sebaiknya ini anda nggak makin sosial media kalau dia biarin kepo biarin kepo dong ya jadi ada seseorang yang membuat aku merasa nggak nyaman gitu blokirlah kayak gitu ya Oke berarti selamat nanti aku sama beberapa ya Sampai itu susah mati nggak suka ya blokir lanjut-lanjut lanjut lanjut-lanjut kamu kapan kita zoom rambu zoom wuih 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 lama kali bumbu udah ini ditaruh aja bisa enggak kita konsentrasi sama kita ngomong bisa enggak ini dibuang bisa enggak ya buang dulu ya buang dulu enggak buang dulu Kak telung dibuangkan makanya hidup itu yang fokus gitu loh eh tahu nggak sih biasanya kalau awal-awalnya susah jadi sukses loh jadi lu terima aja ya kan enggak terima sampai itu enggak papa mbak aku terima aja jadi sukses gitu loh ya gitu loh lanjut kalau kalau sampein tujuannya belajar aku ekstrim Mbak tapi kalau sampein tujuannya cuman ya sekedar main-main ayo aku suka nggak ada masalah tapi kalau sampein kan ngomongnya belajar makanya saya ngasih sesuatu yang biar nggak sia-sia waktunya sampein biar nggak ada rugi gitu kita lanjut lanjut lagi pertanyaannya kan jadi 18 tahun belum waktunya terus akhirnya berangkat iya berangkat nah 18 tahun terus sampai Singapura kehidupannya tuh keras banget mesti jaga satu bayi baru lahir satunya lagi anak 2 tahun satunya lagi berarti umur 18 tahun itu sudah dihadapkan dengan pekerjaan kesulitan yang luar biasa terus rumahnya dua terus tidurnya setel selalu jam 12 lebih jam 12 lebih masih gosok-gosok keluar tapi bisa bertahan hampir 4 tahun itu artinya ada ya memang apa bandelnya itu sesuai no bener nggak kan sampein bandel bandel jadi berat badan 60 pulang-pulang tinggal 39,5 60 jadi 39 oh keren dong diet alami no plus kena amandel plus punya duit plus kena amandel ya plus punya duit juga kan eh duitnya setiap bulan tuh selalu kirim mak-mak tuh duitnya selalu dikirimin ematnya bulan masa nggak ada sama sekali tabungannya dari sana aku selalu kasihkan ke orang tua sih oh dapat berarti bukan jadi karena memang ini untuk ora para orang tua di Indonesia ya jangan suka selalu kering sama anak nanti kalau anaknya paham juga dia bakal ngasih kau gitu tapi kalau selalu diminta jadi inget-inget nih maku nih sebab aku nih suka itu sebelum aja gejar udah dipanggilin gitu ya tapi Alhamdulillah bisa jadi jadi sekarang ya karena tahunnya anaknya kan kerja kalau kerja kan ngasilin duit mau anaknya capek mau enggak itu kan ya wis tapi Alhamdulillah loh istilahnya kalau kita ngebantu keluarga tuh nggak ada yang nggak ada yang sia-sia ada sia-sia gitu jadi ya ada apa jadi kalau Semen bilang nggak ada yang sia-sia itu nggak salah tapi ada orang tua yang nggak tahu diri juga ada ya kan paham kan nah jadi sudah empat tahun oke ya empat tahun pulang ngapain kok ke Hongkong tiga bulan di Indonesia udah nggak betah tau nggak teman-teman berarti empat tahun dari umur 18 berarti umur 22 22 langsung tiga bulan di Indonesia langsung ke Hongkong langsung cabut langsung cabut walaupun badannya tinggal tulang ya dok sian banget 39 sekarang berapa aku sekarang 33 berarti udah berapa lebih lebih parah lagi dong bukan berat badannya sekarang berapa sekarang lima udah kembali Alhamdulillah berapa kan bagus kan jadi pertengahan jadi harusnya 39 itu cocok jadi foto model tahu nggak segala sesuatu itu segala sesuatu itu akan indah pada waktunya ya buat kalian yang bekerja keras saya nggak percaya itu bekerja keras saya nggak percaya itu berarti belum memetik pindahnya gitu enggak sudah dapat dan tidak tidak boleh terulang indah itu indahnya apa itu indah indah dalam mantan saya dan nggak bisa terulang nggak boleh bukan nggak bisa nggak boleh karena sekarang bukan indah sekarang Mbak Yuli yang merasa indah weh indah eh indah mana indah disebut nih namamu ada pertanyaan lagi nggak gue udah mulai grogi nih kalau ditanya takutnya bongnya ketahuan habis lah gue oke ya wis akhirnya Hongkong hongkong beres ya Hongkong seneng nggak di Hongkong Hongkong ya Alhamdulillah sih yang justru kayak merasa kita lebih nyaman di Hongkong terus orang tua gimana nih setelah di Hongkong juga kan udah dikasih duit banyak di Alhamdulillah sekarang masih minta-minta nggak pernah sih jadi kita udah 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 maksudnya kayak udah tahu tanggung jawabnya ya tahu tanggung jawabnya setoran-setoran gitu setoran-setoran setoran wajib Alhamdulillah jadi pertama ya 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 jangan lupa orang tua lah gitu selama kita mampu justru kita betah disini kan karena memang kita pengen support orang tua kan pengen support keluarga dulu anaknya banyak mereka nggak bisa nggak bisa maksimal support anak-anak kayak gitu dan nggak bisa merasakan jalan-jalan atau apa sekarang mereka udah bisa kan Alhamdulillah hal yang paling nggak enak yang saya merasakan di Hongkong itu apa apa ya kayaknya kayaknya sih dijalanin aja deh kayaknya tension paling tension tensionnya itu kalau kita kerja tapi nggak sesuai dengan harapan atau nggak atau bikin orang kecewa itu tension you know atau membahayakan itu tension tapi kalau misalnya kita bekerja walaupun berat tapi dari hati kita terus kita ngerasa aman kita ngerasa nyaman itu masih tidak tidak mewakili jawaban dari pertanyaan saya nggak ada sih hal apa yang ada sampai merasa berat di Hongkong kayaknya nggak ada deh semua aku nggak merasa berat yang pernah sampai lewati atau masa-masa saat berat masa-masa saat berat itu sebenarnya ketika aku melakukan sesuatu tetapi hati aku tuh nggak suka kapan itu mungkin baru baru 3-5 bulan yang lalu ngapain hanya sesuatu yang memang aku tidak sukai tapi ada tapi nggak bisa dibahas nggak bisa dibahas kena sudah nggak bisa dibahas saya dapat karena nggak semuanya interviewer itu tahu ya sesuatu kalau sudah kita menemukan jawaban itu tidak bisa saya sampaikan di sini nah itu pas tuh ya berarti memang nggak bisa berarti ada kan ada ya ya sudah sudah cukup ya kalau kita melakukan sesuatu tapi nggak sesuai dengan hati kita itu nggak bahagia tapi tapi walaupun berat tapi kita hanya seneng itu bahagia ya nggak temen-temen iai dong enggak enggak juga iya ya ya Iya gak enggak juga iya iya lanjut 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 karena karena sesuatu iya udah gedeh di ditu gitu akhirnya tuh kayak aduh aduh ya segurang nggak nggak itu itu perasaan Anda aja aja saya yang nanya aja biasa kok oke lanjut enggak 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 engkau kayak sampaiannya ya lanjut lanjut karena whenever da interviewer itu begini kotinya interviewer sampai ketidaknyamanan itu membuat kita kayak ngerasa kayak Dan semua orang gak Semua orang lebih suka ditanyain Dibandingkan dia yang bertanya Loh ya bener gak? Tadi sampein aja bertanya abis bingung Dan aku kan masih terus ini Gak ada nge-lag kan Bahkan pertanyaan saya itu Tidak boleh disampaikan disini Berarti pertanyaan Guys, gue siap dipermalukan ya guys Bukan Gue bakal jadi orang terkenal Sekarang begini lho mbak Mempermalukan dan tidak Makanya sampein itu Ketika ngomong Sampein harus tahu yang diajak ngomong itu siapa Sehingga sampein itu Tidak merasa dipermalukan Tapi kalau sampein sudah tahu Yang diajak ngomong, tapi sampein masih Tidak fokus Ya akhirnya sampein kena sendiri Pertanyaan saya kan jelas Hal apa Yang anda Alami atau anda Tidak sukai selama di hongkong Udah Gak perlu dijawab Karena jawabannya tidak boleh disampaikan disini Kan itu Oke Saya akan bertanya lagi Next Nah Setelah masa-masa Berapa tahun Berapa tahun Sampein punya masa berjuang Sampai Detik Hari ini sampein merasa nyaman Dengan kehidupan sampein Berapa lama rentan waktu Saya selalu merasa berjuang sih Aku belum merasa nyaman banget gitu enggak Aku masih merasa berjuang Jadi ya Sebenarnya Nyaman itu relatif Aku syukuri Dan aku kerjakan I'm happy That's it Pertanyaan saya rentan berapa tahun Tidak ada rentan Itu sampai sekarang masih berjuang Jadi belum merasa nyaman Nyaman amat Tidak nyaman Berarti sampe hari ini Sampein bisa saya bilang Merasa susah dong Bukan susah Lah sampein gak nyaman Berjuang Belum merasa nyaman kan Kenyamanan itu Gimana ya Sekarang nyaman Ukurannya sampein apa Nyaman ukuran saya Saya mau jawaban yang jelas Bukan jawaban yang dibelok-belok kan Oke Nyaman itu menurut saya Ketika Apa yang saya kerjakan itu Berkah Padahal saya merasa belum berkah Saya masih kurang banyak Kurang pintar Kurang Kurang hasilnya bagus Jadi belum nyaman Berarti beberapa tahun ini Sampein gak melakukan apa-apa There's nothing dong Masih perjuangan Nothing dong Gak ada nilainya Alhamdulillah sih Nah itu loh Perjalanan waktu itu Berapa lama Dan sampein mengalami apa saja Sampai di titik ini Sampein merasa Menurut sampein sih gak nyaman Bukan berarti kita gak bersyukur ya Cuma Rasanya tuh kayak biasa-biasa aja Nyaman juga Biasa aja sih Alhamdulillah gitu Kata nyaman itu terlalu Wah gitu loh Menurut saya tau gak sih Nyaman Terlalu wah gitu Jadi ya biasa gitu Jadi Biasa kali ya gitu Nyaman itu seperti apa Coba Oke aku akan tanya balik sama kakak Kakak merasa nyaman gak sekarang Nyaman Kalau ditanya nyaman Itu senang melakukan sesuatu Yang kita ingin kerjakan Itu namanya nyaman Nyaman tak? Iya dong Pandai banget bersyukur ya Guys Pandai bersyukur Pandai Bener gak? Tujuan dari pertanyaan saya Itu emang kesitu Seberapa tingkat bersyukurnya sampein Tapi sampein ngomongnya biasa Itu bukan bersyukur Itu berarti aku kurang bersyukur ya Jelas Oke berarti saya kurang bersyukur guys Makanya kalau ngomong sama orang Yang kapasitas Cara berpikirnya Itu makanya berhati-hati Berarti saya kurang bersyukur Pahami Bukan pahami bener-bener pertanyaannya Supaya sampein tau Sebenernya orang ini mau Ini yang komentar banyak banget gak? Coba tanyain Banyak gak? Banyak gak? Jawaban Ih goblok banget itu bocak Lanjut 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 Itu kan perasaan sampein Lanjut Lanjut Mereka kan gak menilai seperti itu Ini bagus nih Bakar viral nih Ya lanjut Ya goblok-goblok ini Lanjut Lanjut Maaf ya Saya gak mengeluarkan Kata-kata goblok ya Kalimat goblok Saya gak ngomong kan Anda sendiri kan yang ngomong Bukan saya loh ya Lanjut Lanjut Boleh gak saya ngomong kayak gitu Aku masih merasa biasa sih Biasa mungkin di bawah standar malah gue ngerasanya Karena aku pengennya tuh kayak Kita tuh pengen punya standar Oh yang seperti itu tuh Itu yang bagus tuh Tapi aku belum sampai ke titik itu You know Aku lagi masih belajar 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 Terus untuk sampai ke titik itu Tapi bukan berarti ketika sampai Tidak mencapai standar itu Sampai belum qualified kan Tidak seperti itu Nah sekarang pertanyaan saya lagi Standar yang menurut sampai Pas dan itu Merasa sampai Belum raih Itu standar yang kayak gimana Pertanyaan saya Standarnya seperti apa ya Jangan ngejak ngomong sesuatu yang gak bisa sampai meraih loh ya Bahaya loh Aku bertanya soalnya Aku mengejar terus pertanyaanku Itu dia Makanya setiap ngomong Perhatikan bener-bener Tak uber pertanyaan itu nanti Tak cari terus Standarnya dimana sih sampe Standarku Kok sampai sekarang Sampai ngerasa belum di titik standar itu Iya Sampai sekarang sebelumnya Ya apa Jadi aku Ukuran standar Sampai supaya bisa diketahui Sama temen-temen Selalu melihat orang lain itu Wow luar biasa gitu Orang lain bisa Kenapa aku gak bisa gitu Jadi Tapi Tapi Mungkin Mungkin setiap orang punya Kelebihan dan kekurangan masing-masing kan Kita gak bisa menjadikan orang standar Cuma ada perasaan kayak Seperti How to say It's like Kayak Kayak Kayaknya Kayaknya I'm nothing You know that Jadi Kalau sampein Merasa bah No I'm nothing Berarti sampein belum berbuat apa-apa dong Ya Aku Saya merasa belum bisa berbuat apa-apa Nah terus Setiap bulan bisa ngirimin orang tua Terus sampein bisa menghasilkan Dan sampein bisa menghasilkan Sekian Ratus ribu Hongkong dolar Sampein bisa melayani Pelanggan sampein It's nothing Sampai sekarang Sampai sekarang Sampai sekarang Merasa masih nothing Kita kenapa membutuhkan seorang guru Untuk ngasih kita kekuatan mental Karena kita membutuhkan itu gitu Kita merasa kayak kita nothing Dan kita butuhkan support orang lain Jadi Ini sesuatu yang real Yang saya rasakan bahwa Saya tuh nothing Dan saya harus mencari seseorang yang bisa Mengembalikan rasa percayaan diri kita Ataupun Men support secara Secara mental Berarti Berarti Untuk merasa something Sampein ketergantungan dong sama orang Ya mungkin Tapi sebenernya aku mandiri juga sih Lah Jangan belin pelan dong Kalau ngomong Jangan belin pelan dong Saya suka diajarin Tapi saya akan kerjakan sendiri Dan misalnya kayak gini Dulu aku belajar pijat Aku sampai 5 tahun akan saya tekunin itu 5 tahun Setelah 5 tahun Baru aku ganti yang lain Facial Aku akan tekunin gitu Nanti kalau udah tekunin Aku belajar sesuatu yang lain Apakah itu bukan sebuah pencapaian Apakah itu hanya Sekedar lewat saja Apakah itu sudah Tidak membawa berkah Apa yang sudah sampein lakukan Dan apa yang sudah Itu sebenernya berkah ya Tapi kita gak boleh sombong guys Gak boleh sombong Persoalannya Bukan sombong Persoalannya adalah Saya bertanya kesampean Iya kan Kalau dari jawabannya sampein itu Justru Orang melihat sampein Kok gini Ya itulah kekurangan saya Dan saya lagi memperbaiki Itu mental sih ya Mental problem Mental blocking Bukan Self esteem Apa itu self esteem Kalau boleh tahu Self esteem Itu bahagia Dengan diri kita Sendiri Self esteem Jadi memprediksi Jadi memprediksi Makanya self esteem Kalau dibangun Menumbuhkan kepercayaan diri Nah kepercayaan diri Kalau sudah tumbuh Maka Dia bisa Berkembang Karena merasa Percaya diri Tapi Semen sebaliknya Merasa Nothing Jadi Insecure yang datang Nah sekarang Dengan segala bentuk Pencapaian Dengan segala bentuk Apa yang Semen alami Ya harusnya Itu yang disampaikan Saya bahagia Dengan kehidupan saya Hari ini Loh enggak Jangan Ngomong kayak gitu Ketika saya yang ngomong Ketika sampai saya tanya Itu yang harus sampai Nomongin gitu Ya harusnya ya Loh ya bener gak Iya bener gak Saya bahagia Sangat bahagia Makasih supportnya ya Support kalian itu luar biasa Suaminya ini paling Mondar-mandir Which one No Dari tadi Mungkin ngeliatin sampean aja Mungkin naksir nama gue Gitu loh Bisa dipahami enggak Ya makasih teman-teman semuanya Yang udah ngasih aku support ya Jadi Jadi problemnya Self esteem Yes problemnya aku tuh Self esteem tuh Jadi kepercayaan diri Nah Jadi kalian juga Harus percaya terhadap diri kalian Mungkin kalau kita udah pernah terjatuh Atau pernah dijatuhkan orang lain Kalian akan ngerasa kayak You are nothing Enggak harus begitu Kayak ngerasa dijatuhin itu Oh enggak harus begitu Really Tuhan Menciptakan segala sesuatu yang terjadi Di muka bumi itu Pasti ada maksud dan tujuan Jadi ketika kita Dijatuhkan sama orang Sebenarnya Tuhan itu ngajarin kita Supaya kuat Jadi bukan orangnya yang salah Kebetulan orang itu hanya sebagai media Medianya Gusti Allah Untuk membuat kita jadi lebih kuat Masya Allah Sudah kayak Pak Kiai Sekarang Pak Kiai Sudah keluar Alhamdulillah Lebih ya sih Eh Kak Yuli nih Gila lagi itu Oh yang Aku share ya Saya kasih tau Fokusnya ke saya bukan disini Guys Habis sama Pak Guru gue Lanjut Gitu loh Makanya Saya bukan Yayi Saya orang ganteng saat itu Komunitas Youtuber Hongkong Yes komunitas Youtuber Hongkong Ini punya Kak Yuli ya Ya Kan pesan Lanjut 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 Satu Jadi yang harus ditata Sekarang itu mulai Banyak membaca Tentang pengembangan diri Yes Ya Ada orang telpon gak Nanti kalau ada orang telpon Gak boleh Kita harus fokus Oke Dibuka dulu Nah dia masih kerja Oh iya sudah Gak usah diganggu Kalau dia dateng kan Loh Whatsappnya sampai 300 ya Sampai 300 Kita lanjut lagi ya guys Nanti bakal masuk ke Youtube Biar aku viral gitu Yes Saya kasih tau Tidak perlu mengejar viral Gitu ya Viral itu kadangkala jelek ya Bukan Kenapa Kalau sampein hidupnya hanya mengejar viral Nanti kalau sudah viral kebingungan Oh Tidak usah viral Tidak usah viral kan yang biasa saja Iya kan Terus Kalau kita hidupnya yang dikejar adalah viral Ya Ketika sampein tiba-tiba dinaikin Sudah nyampe di atas Sampein kan tau Buah mangga Buah mangga itu tumbuhnya kan pelan-pelan Bertahap Sampai akhirnya dia berbuah Tiba-tiba langsung gede Kayak cangkok gitu kan Kena penyakit Gampang mati Buah mangga Kalau buahnya ranum Siapapun kan ingin melemparinya Biarkan proses itu alami Ya sampein harus menetapkan Langkah tujuan hidup sampein itu maunya apa Kalau sekarang Fokus kepada Facial dan beauty Perawatan muka Ya sudah Fokus saja disitu Perbanyak ilmu sampein tentang itu Gak usah harus viral Nanti ketika sampein terus bercerita tentang kecantikan Dan muka sampein juga cantik Nata rambutnya gak selalu awut-awutan Penampilan itu juga Supaya sampein terlihat Orang melihat Rambutnya ditata Agak lebih baik Rapi Nah dengan sampein Menyampaikan Kemahaman tentang kecantikan Berapa usia kulit Bagaimana mengangkat sel kulit yang mati Bagaimana merawat kulit Dengan cara sederhana Dengan sendirinya Orang akan mengenal sampein Dan akhirnya bukan viral Tapi banyak orang yang ingin berkonsultasi Dan membutuhkan perawatan Makanya belajar membaca Dan belajar mendengar Jadi kalau ada yang ngomong Klien apa gimana mbak Nah belajar psikologi juga Bagaimana memahami orang Usahakan ya ketika ngobrol dengan klien Ya kan Kalau kliennya banyak ngomong Itu enak Tapi kalau kliennya gak banyak ngomong Pancing Pertanyaannya sedikit Pancing sedikit aja Nanti dia akan cerita Jadi jangan sampein yang justru cerita Semen bolak-balik nulis Mesti dicatat Tapi begitu tak tanyain Aku konsepnya apa Konten apa Aku udah lupa tadi Konsepnya hilang Ketinggalan Abis kerja Terus bikin konsep Konsepnya ketinggalan guys Akhirnya bukannya aku yang tanya sama kakak Tapi kakak yang tanya sama aku kan Ini dikeduk Dari rahasia aku ketahuan Aduh Aku udah kepunya rahasia lagi Lanjut Ya sudah Saya rasa itu saja Daripada pertanyaan-pertanyaan saya Nanti banyak yang tidak terjawab Sama-sama yang Boleh nanya satu kali lagi Sepuluh kali lagi Ada itu gak engine Mau lagi gak Mau nambah engine Enggak Enggak Pertanyaan lagi Satu kali ya Satu kali lagi Apaan tuh Semen kan sudah di Hongkong Semen sudah punya studio beauty Terus Dengan Studio beauty itu Dua sampai tiga tahun ke depan itu Semen mau jadi apa Sebenarnya sih Saya pengen sharing dengan teman-teman Apa yang saya punya Sharing dalam artian ilmu Kalau aku punya ilmu Aku pengen sharing Pengen sharing Untuk saat ini Aku lagi mencari ilmu Apapun itu Aku pengen melihat Dimana sebenarnya Tension ku Atau tujuan aku dimana Kalau beauty Sepertinya itu terlalu jauh Karena beauty itu Saya pikir-pikir lagi Itu harusnya sangat profesional Itu biayanya sangat luar biasa Jadi aku pengen punya ilmu Yang walaupun sederhana Itu bisa berbagi sama teman-teman Ini yang dari dulu Aku pengen usahain Sebenarnya Cuma Ya seperti itu Butuh waktu Saya mesti belajar Makanya ini pun Mungkin dari cara berbicara One day ini Kalau aku udah improve Aku pengen sharing Pada teman-teman Mungkin punya Punya mental block Ataupun Problem Tentang diri mereka Sehingga mereka tuh Susah untuk mengenali Atau mempelajari Sesuatu yang baru Sebenarnya ini problem Problemnya itu Problemnya siapa? Problem Setiap orang punya problem Mental block Sama Kayak Mental block mungkin ya Jadi Aku harus pecahin dulu Mental blockku ini Untuk belajar Baru aku bisa sharingkan Ke teman-teman Kalau udah berhasil Ini adalah Waktu untuk belajar Waktu untuk belajar 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 dan harus belajar That's it One day mungkin Akan menjadi kakak yang Mereka seperti kakak yang Bisa sharing Gak usah Harus nanti Ya Cuma ilmunya tuh Belum cukup gitu Gak Saya tanya Saya pernah berbicara Sama adik saya Ketika saya mau ngomong Tentang public speaking Saya bilang Saya harus ada Sertifikat ini Apa kata adik saya Adik saya S3 Di Jepang Wow Hari-hari ini Mau ngomong sesuatu Gak harus anda PhD Gak harus hanya Kalian punya Sarjana dokter Cukup kalian Jadi influencer Sudah selesai Karena begini loh Jaman-jaman hari ini Sudah sangat dimudahkan Dengan sosial media Jadi gak usah tunggu nanti Gak usah nunggu sampai Expert Ya kalau expert Kan kita gak tahu Di kehidupan besok Lu usah naik bus Busnya kecelakaan Akhirnya kita menyesal Dan jangan bilang cuma Kalau mau berbagi Mulailah dari sekarang Ya cuma kita gak tahu Apa yang ilmu Apa yang kita bisa bagiin Ya sekarang saya tanya Sampai mempelajari Pijet itu berapa tahun 5 tahun ya Nah itu ilmu Tapi sekarang Gak banyak orang Yang minat ke situ Padahal itu sebenarnya Very easy to get money Dari pijet Ya makanya Disitu Disitu Sampain membuka Cara berpikir Berjadi tukang pijet Selama 5 tahun itu Menjadikan Sampain Seperti hari ini Jadi jangan bilang Bahwa sekarang punya studio Dan semuanya Semuanya itu Bukan dari pijet Justru yang sederhana saja Yang sudah Sampain alami Jangan mencari standar Yang sesuatu Yang belum Sampain dapatkan Come on guys Berbagi itu bukan nanti Hari ini Ada yang mau belajar pijet gak guys Ayo tak ajarin Baunya dipijetin semua Bukan seperti itu Bukan pijetin lagi Masuk ke studio Satu seperti itu Dengan Sampain Teknik memijat Sampain Yang disukai Sama kliennya Yang mana kok Kamu Senang tak pijet itu Karena apa sih Kan bisa Itu luar biasa ya Kalau bisa berbagi ya Sampain ngomong Berbagi 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 Pertanyaan saya Pertanyaan saya Uang Sampain yang mau dibagi aja Bingung Iya Itu dia Padahal Sampain punya Sekarang saya tanya lagi Sebelum Sampain bisa facial Belajar facial berapa lama Aku sebenarnya udah setahun lebih Dulu aku kerjanya tuh di Klinik Cuma memang Berbeda ya Dengan facial Indonesia tuh Berbeda Kita kebanyakan Saya gak ngurus Saya cuman bertanya Kita fokus aja Jangan terlalu panjang Sampain Gleber Gleber Berbagi Orang berbagi ya Bagi aja Gak usah mikir Aku gak dui ini Aku gak dui itu Aku gak mampu ini Gak mampu itu Kalau Sampain tanya sama saya Saya itu punya apa Gelandangan men Ditidur Di Victoria Park Masya sih Masya Allah ya Loh Kalau Sampain tanya Saya enak Gak punya apa-apa Tapi Buktinya Sampain mau dateng Belajar Youtube lah Macem-macem lah Bcd Ya kan Ya kan sama Kalau Sampain tanya Aku punya apa sih Gak ada Semua-semua ini Yang beliin Ya istriku Masya Allah Nah makanya disini Kalau ditanya Sampain punya apa Disini Saya punyanya Yang ada di dalam ini Makanya Investasi Kepala ke atas Itu membaca Ya kan Nonton Inspiratif Video-video Pengembangan diri Bukan yang viral-viral Yang ditonton Banyak banget yang nonton Nonton yang viral Oh ya Kitanya kalah ya Kalau kitanya Liatan Gue kayak lagi Kayak lagi dimarahin Mukanya tuh Mukanya tuh kayak Aduh gimana nih Liat tuh Celunggu ke kanan Ke kiri Aduh gimana nih Gimana nih Saya ngomong Saya itu ngajak Ngobrol sama-sampaian Untuk Sampain itu bisa berpikir Dan besok Melakukan tindakan apa Dan nantinya Dari pertemuan ini Sampain bisa Kira-kira Bagaimana ke depannya saya Bukan dimarahin Bukan di gini Semangat ya Kita kan lagi belajar Sekali lagi Sekali lagi Sampain ngomong sama saya Kan belajar Saya ngomong sama saya Bukan main-main Makanya saya serius Ngomongnya Tapi kalau Sampain ngomongnya main-main Aku gak mungkin sedalam ini Mantap sekali Mengupas Dan mengulitinya Tarik nokus dulu Kawan-kawan Gak bersenek Luar biasa Bagus sih Bagus sih Apanya bagus Ya bagus Itu suatu masukan kan Jadi Jadi kitanya kayak bangun gitu loh Bangun Bangun loh Kita harus belajar Banyak bersyukur Jadi dari 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 diskusi Kalau Sampain bisa mengambil Dan memeti Apa yang saya sampaikan Soalnya Sampain Sampain itu kan Apa jenis Ini Miswa Enggak Maksudnya takut kekencangan Bukan Enggak Siapa takut kekencangan Disini tempat publik Saya ngomong Kalau menyampaikan Doktrin itu Harus kenceng Harus kenceng ya Biar tertanam Doktrinnya di otak gitu Iya Karena Yang saya lihat Dari Sampain itu Hari ini aku isi going Besok itu udah lupa Hari ini itu apa Enggak lah Lusa lagi Bingung lagi Buktinya dari Sampain itu Kalau ngechat itu Sekali dua kali Kan orang sudah ngerti Kenapa Sampain harus berkali-kali Itu dia Jadi otaknya terlalu penuh Nah Bukan Ya gak fokus Ya udah Aku nanti dateng Jam sekian Ya Saya mau bahas ini Mau bahas ini Selesai Karena kita bukan orang Seperti anggapannya Sampain Nah itu yang Sampain bingung Kalau Sampain merasa Bahwa sesuatu itu Tidak Tidak Yakin Dan orang itu Tidak mengerti Ya kan Orang itu Mengerti dengan Bahasanya kita Jadi gak perlu Kita berulang-ulang kali Kecuali kita ngomong Dengan orang yang Notabene-nya Ya kan Ada kebutuhan khusus Sehingga harus berkali-kali Aku ada kebutuhan khusus gak kira-kira Ada Apa itu Butuh duit Atau butuh Apa Butuh Sudah cukup Butuh apa kurang-kurangnya Kebutuhan khusus gak Ada Sampain harus banyak Mendengar suami Sampain ngomong Oke Masalahnya suamiku jarang ngomong Nah Itu Biar Sampain itu Alurnya gak terlalu kenceng Oke Dengerin Belajar mendengar ya Ya Oke Jadi pertama Ngomong aja sayang Hani Aku dapet PR Apa PR-nya Aku harus lebih banyak Mendengar kamu ngomong Darling Eh kok darling Hani Baby Beb Coba kamu Kamu bicara Beb Aku yang banyak Mendengarkan Wah langsung Suami sama Oke besok Kamu belajar lagi Lihat malah disuruh Ya disuruh Diam Sekebanyakan ngomong Soalnya Nah Oke lanjut Begitu loh Makanya Sampain harus Minimalnya Kebutuhannya Sampain Dia ngomong Nah nanti ketika dia ngomong Dia bicara tentang Pekerjaannya dia Dia bicara tentang Bisnisnya dia Dia bicara tentang Sesuatu Apa yang jadi mimpinya dia Lama-lama kan Sampain belajar mendengar Dan memahami Gitu loh Karena selama ini Yang Sampain Mawah Hanya orang itu Mau mendengar Sampain Mawah Makanya Yes Keinginannya adalah Viral Sebenarnya enggak sih Aku enggak Nanti ngomong Supaya cepat viral Hati-hati ngomong Dengan saya Bisa kebalik-balik Terus itu nanti Soalnya cuma bercanda doang Loh Enggak bisa Sudah kadu ngomong Saya belajar Saya lagi belajar Saya bukan lagi bercanda Bener enggak Ini yang harus sampein Garis bawahi Enggak ada masalah Enggak ada masalah Berarti Berarti Wisbe Wisbe Berarti sampein Sudah penuh Bubar Oke terima kasih Teman-teman Ini udah muntah Meluber Next lagi Tertarik Sama-sampean Makan yang masih air Foto dulu Foto dulu Foto dulu guys Dua 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 Bagus Vlog selesai Terima kasih teman-teman semuanya Ini keren banget Makan Tapi mungkin Dia enggak tahu bahasa itu Matiin dulu Closing Oke terima kasih Keep stay tune On my youtube channel And see you next video Bye-bye Bye-bye Bye-bye